Mau tetap di sini atau berpindah partai? Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan yaitu Komarudin Watubun beri pesan kepada Gibran Raka Buming agar tak pernah berbohong dengan omongannya sendiri. Komarudin lantas mengungkit pernyataan Sekjen PDI P. Hasto Kristianto soal Gibran yang disebut berbohong pada partainya. Menurut dia, apa yang disampaikan Hasto benar adanya. Gibran pernah berbicara di depan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bahwa tidak akan maju sebagai calon wakil presiden. Jadi kalau kemudian sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi cawapres lalu sekarang Pak Sekjen meluruskan pembicaraan itu lalu dianggap Pak Sekjen, wah berbahaya. Justru yang berbahaya itu Mas Gibran, sambungnya. Wakil Presiden Republik Indonesia kan? Jadi dari sisi prosedural kita menerima itu, tadi bahasa harus panjang lebar, tapi dari sisi substansial kita sama-sama harus berjuang untuk demokrasi. Tentang sikap Pak Mas Gibran, saya kira itu terlalu reaktif untuk menanggapnya dengan Pak Sekjen. Karena apa yang disampaikan Pak Sekjen itu benar terjadi. Dan itu benar berbohong dua kali. Kebetulan yang pertama itu saya panggil, saya dengan Pak Sekjen di ruang lantai dua, itu ruang Pak Sekjen. Dan waktu itu beliau sendiri yang ngomong bahwa dia sadar tahun depan bapaknya sudah sudah presiden lagi. Mau kemana lagi saya pasti bersandar di BDI Perluan. Kemudian yang di sekolah partai, itu juga ada kan rekaman? Kok punya ke belum? Oh belum, saya punya ada. Mau? Mau, mau, mau. Tapi saya kasih ya, itu kan Pak Mas Gibran, ibu-ibu tanya Mas Gibran sama Bopi. Mau tetap di sini atau berpindah partai. Mas Gibran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama BDI Perluan. Ya, jadi kalau kemudian sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi waksa Allah wakil Kristus ya. Lalu sekarang Pak Sekjen meluruskan pembicaraan itu dianggap Pak Sekjen warbaahai. Justru berjaya-jaya warbaahai itu Mas Gibran itu. Ya, sebagai pemimpin tidak boleh, istilah saya sebagai pemimpin itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Apalagi nanti sebentar lagi dilantik menjadi wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi sebenarnya itu pesan Pak Sekjen untuk beliau lebih berhati-hati ke depan. Apa yang dia katakan harus dikenjakan. Kalau bagaimanapun nanti menjadi pemimpin, menjadi teladan bagi rakyat Indonesia. Subscribe channel Indo A1.